Halo guys, ketemu lagi bersama saya Harry Tanto ya di video kali ini saya memiliki satu buah RC mainan helikopter lagi nih ini berbeda dengan versi sebelumnya di video sebelumnya karena ini harganya dua kali lipat lebih mahal ini kisaran di harga Rp. 170 ribuan teman-teman nah teman-teman bisa lihat sendiri boxnya seperti ini HF8357 langsung saja buka ya, ini seperti apa ya oke, kita akan mendapatkan satu buah remote dan kita akan mendapatkan, wah ini baling-baling cadangan ini dan sama ada pembautnya, apa, obeng kita mendapatkan satu buahnya obeng ini baling-balingnya juga ada terus kita dapat apa lagi satu buah charger, masih sama ini modelnya ya nah ini unitnya nih unitnya unitnya seperti ini, wih, keren mantap nih, kita dapat bubu panduannya juga ini yahut ini dua kali lebih mahal dari yang kemarin tapi seperti apa ya, kita coba dulu wah ini unitnya nih, lumayan agak gede sih dan ini kayaknya metal ini, apa, aloy ya ada embel-embele aloy lah, karena harganya sekitar 160 100 berapa tadi? 170 ribu ini sekitar 10-20 cm ini dan ini ada propellernya, ini nggak tahu fungsi nggak ya kalau dilihat sih ada kabelnya ini mungkin ini fungsi nanti nah, ini masih sama propellernya atau baling-balingnya masih sama dia juga lentur ini sih yang bikin menarik ada aloynya ini loh di sisi-sisinya terus baterainya juga masih sama dia di dalam dan nanti chargernya juga sama ya ini colokannya seperti ini tinggal nyolokin saja, oke on-offnya agak sedikit besar dari yang kemarin ya lumayan lah ini nah ini untuk baterainya sendiri baterainya remote-nya ini kalau dilihat sih ini nanti ada kanan-kirinya ini ada maju-munturnya ada light-nya ada ABC, on-off, trim, right trim nggak tahu ini fungsi atau nggak coba saja ya ini menggunakan baterai apa ya masih sama ternyata dia menggunakan baterai A3 yang kecil ya tapi ini tiga buah baterai kemana ya oke, kita pakai ini dulu kita langsung coba tidak usah kesuen coba langsung ini jangan lupa dibaut dikencangkan dulu oke ya langsung saja ini gimana ini on-off dipencet oh dia hidup merah terus helikopternya disini dia di on-off kan dia akan oh dia akan nyala pip 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 nah ini agak kelap klip ini dia udah nyala gimana ini tapi posisi masih belum bisa ya coba kita binding dulu apa namanya kita kalibrasi dulu seperti drone-drone biasanya itu ya kalau bisa ya di atas turunkan nah coba sekarang udah udah connect dia udah connect karena dia tidak kedap-kedip ya apa kelap-kelap klip oh ya oke jadi gini waduh ya ini belum apa-apa udah nyangkut apa ini oke kita betulkan dulu nanti nggak bisa terbang nanti ini kayaknya settingan trimnya ya oke ini jadi kita udah di kalibrasi kita tinggal naikkan tuasnya ini ke atas dia akan otomatis terbang ya turunkan beloknya oh oh masih sama ya oh gini berarti ini posisinya itu harus dekat dengan remote-nya remote-nya tidak bisa terlalu jauh ya ini ya untuk kalibrasinya dulu kalau dekat ini dia mau mungkin karena baterai remote-nya ya nah pelan loh dia tidak bisa kalau posisinya itu langsung diangkatkan ditarik gini nah nah pelan-pelan oke dia jalan dia bisa stack bentar saya belum bisa ini ini kok kalau tuasnya dinaikkan kan seharusnya naik ya tapi ini belum belum bisa naik jadi belum bisa apa namanya belum bisa filmnya belum dapat coba lagi oke kita pindah yang hijau ini harus yang merah ini harus yang merah merah oh mulai terbiasa oke turun oke oh seik benar jadi saya sudah menemukan nih supaya dia bisa stack tapi saya belum bisa mencoba untuk maju ya dia hanya memutar gini kita bisa membelokan ini tapi untuk jalannya ke depan itu belum 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 tahu caranya ataukah bisa atau enggak ya coba lagi lagi ini jangan sampai tinggi banget bulok bulok ayo oke oke jatuh lagi kita ulang lagi kita harus menganu emang agak susah kalau helikopter ya mungkin kalau yang sudah proporsional itu lumayan mudah ngaturnya sih ini ngaturnya ini nah oke dia bisa pelan-pelan itu siap-siap berhenti aku mau enggak majuin penasaran mau mojiinnya gimana ini keren jadi gini kendalanya ketika dia jatuh ini tuas tak naikin dia tidak bisa mau naik ke atas masih belum bisa saya penasaran dengan fungsi tombolnya ini ini kok enggak bisa ya ini seharusnya nyala oh bener jadi fungsi yang ini dia buat membilokkan ya nanti ya ini ya ini bisa ini biar dia bisa nyala bisa muter ada fungsinya oke 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 agak tinggi oke wah terlalu tinggi terlalu tinggi wah dia tinggi banget tuh ayo lepas ada nanti jatuh jatuh lumayan nih dia bisa sekitar 7 meteran coba sekarang lagi ketika dia nanti posisi naik ke atas dia enggak connect dia otomatis mati enggak salah coba lagi ya oke 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 oh lagi ini saya penasaran ini saya mau mencoba di tempat yang agak sedikit lebar ya tingginya nanti bisa tinggi seberapa lumayan nih saya akan mencoba disini ada pesan aja membelangi matahari ya langsung oke dia pesan tinggi banget tuh terus masih terus terus ini tahan naikan ya terus dia masih naik masih naik wah ya memang betul ini ini kisaran sekitar sembilanan meter ya dia bisa dan ketika kalian lost connect dia akan otomatis berhenti kita balagi ya lagi dia hanya bisa berputar maju mundurnya kayak gak bisa ini kita lebar lagi ya kalau helikopter memang kayak gini ya mungkin ya besok tak coba yang agak sedikit di atasnya ini yang proporsional ya mungkin agak akan ada bedanya ini ini helikopternya ini dia bisa stuck bisa menahan ketinggian oke oke memang harus pelan-pelan kok ini guys kalau ini tak turunin dia bisa agak sedikit turun oke oh memang posisinya apa tuasnya ini harus pelan-pelan main perasaan ini coba lagi ya ini coba separuh ya oke oke sambil oke sip dengan harga dengan harga 100 kan sudah agak lagi ya kita coba lagi kita agak spol wuh langsung naik dur banget jatuh lagi yes temangsang lengwet guys oke kita matikan dulu ya mungkin untuk video mencobanya itu cukup sekian ya sampai jumpa di video selanjutnya see you next time bye 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 selamat menikmati